Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai cara menghitung dan menentukan kerapatan stomata, serta menghitung persentase indeks stomata yang terdapat pada daun tanaman. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menghitung kerapatan stomata adalah, Pertama, siapkan sampel amatan stomata di bawah mikroskop. Kedua, hitung jumlah sel stomata dan sel epidermis yang dapat diamati dalam satu bidang pandang. Ketiga, hitung kerapatan stomata menggunakan rumus kerapatan stomata. Keempat, tentukan kriteria kerapatan stomata. Dan kelima, hitung persentase indeks kerapatan stomata. Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke tahapan-tahapan yang sudah kita tentukan. Untuk sampel amatan stomata, supaya lebih mudah dapat disiapkan foto atau dokumentasi amatan preparat yang kita lihat pada lensa okuler sebuah mikroskop. Sampel amatan stomata yang saya gunakan adalah stomata pada bagian bawah daun tanaman kacang panjang varitas umum yang diamati menggunakan mikroskop Leica DM-I 4000B dengan perbesaran total 400 kali. Biasanya, bentuk amatan preparat yang terlihat adalah berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini disebut sebagai bidang pandang. Bidang pandang lensa yang saya gunakan memiliki FOF atau Field of View yang disebut juga sebagai diameter bidang pandang sebesar 0,055 mm. Selanjutnya, hitung jumlah sel stomata dan sel epidermis yang terlihat pada bidang pandang. Saya menggunakan fitur sel counter pada aplikasi Imeji untuk memudahkan saya menghitung sel-sel tersebut. Kriteria sel yang dihitung adalah yang terlihat utuh satu sel, yaitu sekitar 80-100%, dan tidak terpotong. Jumlah sel stomata yang terlihat pada bidang pandang adalah 45 sel dan jumlah sel epidermis sebanyak 55 sel. Selanjutnya, mari kita hitung kerapatan stomata menggunakan rumus jumlah stomata dibagi luas bidang pandang. Berhubung lensa yang saya gunakan mempunyai diameter bidang pandang sebesar 0,055 mm, maka luas bidang pandangnya yang dapat kita hitung menggunakan rumus luas lingkaran adalah sebesar 0,002376 mm tersebut. Maka, dari hasil hitungan menggunakan rumus tersebut, didapatkan kerapatan stomata adalah sebanyak 18.939 sel per mm tersebut. Berdasarkan kategori kerapatan stomata, dapat kita lihat bahwa kerapatan stomata pada bagian bawah daun tanaman kacang panjang peritas umum bergolong tak terhingga. Selain dapat menentukan kerapatan stomata menggunakan rumus perbandingan jumlah stomata per luas bidang pandang, kita juga dapat menghitung kerapatan stomata berdasarkan persentase indeks kerapatan stomata. Persentase indeks kerapatan stomata dapat dihitung menggunakan rumus jumlah sel stomata dibagi dengan jumlah total sel stomata dan sel epidermis per bidang pandang dikali 100%. Maka, dari hasil hitungan menggunakan rumus tersebut, didapatkan indeks kerapatan stomata adalah sebesar 45%. Tinggi rendahnya indeks stomata pada suatu tumbuhan dipengaruhi oleh jumlah stomata dan jumlah sel epidermis. Semakin tinggi jumlah stomata dibandingkan jumlah sel epidermisnya, maka semakin tinggi indeks stomatanya. Demikianlah kira-kira tahapan untuk menghitung dan menentukan kerapatan stomata, serta menghitung persentase indeks stomata yang terdapat pada daun tanaman. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Bagi yang ingin mengetahui informasi lainnya atau lebih lengkap terkait topik ini, dapat membaca literatur yang saya cantupkan di bagian daftar pustaka. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!